Dan kenapa kamu ngeblok mereka sebelum kamu pulang ke Indonesia? Karena kalau semakin kita ngomong satu sama lain, semakin kita maksain, akan semakin friksi kak. Aku udah ngerasa udah deh kita pause dulu nih ibaratnya nih. Kamu gak mau lihat postingan dia gitu ya? Aku gak mau lihat postingan dia, jadi kita akan terus agree to disagree. Dan udah banyak juga yang warnin aku dari dulu, mendingan lama-lama tuh lu bisa pusing deh kalau sama dia gitu. Yang kamu disegri apa berarti? Yang aku disegri adalah well-being aku, kalau mereka care dengan well-being aku, mana buktinya mereka merasakan sakit hati aku ketika aku di mental health hospital, diperlakukan dengan sangat tidak adil dari 27 Juni sampai 11 Juli. Kamu mengharap mereka ngapain sebetulnya? Just say sorry, duduk depan aku ngerasa kayak, aku tau itu painful banget dan itu berawal dari aku yang ngelapor ke 911. Udah itu doang. Itu doang sebenarnya, sesedaran lain. Tapi mereka malah sibuk siapa yang ngelapor gitu. Sibuknya macam-macam yang lain-lain juga banyak sibuk yang lain. Jadi sibuknya fokusnya ke banyak hal lain. Selain kamu kesel karena mereka gak say sorry dan merasakan apa yang sakit yang kamu alamin ketika harus masuk ke mental health hospital, kesel juga gak bahwa mereka memviralkan ini gitu. Kamu lihat postingan-postingan mereka gak? Enggak, karena aku kan selama di mental health hospital gak boleh pegang HP. Jadi kamu gak pernah ngecek juga? Enggak pernah lihat. Bahwa dia nge-tag Jokowi. Ya itu aku denger dari orang. Aku tau dari orang yang cerita dia tuh sampe nge-tag Jokowi, nge-tag Joe Biden. Nah ini. Ya itu lah. Ya itu, aku gak ketemu. Eh gak ketemu ngeliat. Iya kalau kamu tau bahwa dia sampe segitunya. Aku pasti akan bilangin please kalau kalian tuh udah kebanyakan ikut campurnya. Maksudnya even mamah dan adek-adekku yang tau aku dari lahir aja kok bisa lebih tenang dari kalian. Kalian tuh gak pada tempatnya. Ada kok om kayak semacam om tidak kandung lah ya. Yang Sheila tuh hormatin banget juga bilang, Sheila kamu udah ya ngurusin Cacanya secara publik lagi. Caca tuh udah punya keluarga sendiri yang juga tempatnya lah untuk mereka untuk ngurusin. Dan apa yang membuat kamu akhirnya klarifikasi lagi secara lebih komplit di Youtube kamu? Di situ kan kamu cerita gitu. Apa yang mendorong kamu akhirnya klarifikasi itu? Aku pengen cerita karena kalau aku, kan banyak banget ya ketidak lurusan yang ada gitu loh. Jadi kemendingan aku buka aja kenyataannya ini, ini yang aku alamin dan ini yang membentuk Caca yang sekarang juga. Itu juga adalah a part of me now. Dan juga aku percaya bahwa dari senyumannya David yang di situ, perasaannya Sheila. Mereka tuh bener-bener percaya dengan, mereka tuh bener-bener percaya sama kata-kata mereka sendiri bahwa they are helping me. Keliatan kok dari mukanya kayak muka tulus, ya kan? Tapi ya kadang-kadang orang tuh suka kayak niatnya apa di tengah jalan keputar, nyampainya jadinya kok valus gitu kan. Itu mungkin gak cuma terjadi di aku doang kok. Jadi kamu merasa walaupun niat mereka baik, tetapi mereka agak kurang empati bahwa niat baik mereka itu. Mungkin mereka kurang tahu caranya harus gimana berbuat sesuai dengan, etikanya tuh gini loh. Mereka gak tahu aja etikanya mungkin. Dan kamu dari situ ditagih 20 ribu US, hampir 300 juta gitu ya. Tapi kamu bilang ada hikmahnya kok di situ, gitu ya. Sambil melirik aku. Apa sih hikmahnya? Sambil bayar 300 juta, inap di situ. Kan kita bahas lain berketinjali kemana. Tetap di Rumpi. Terima kasih.